Keberuntunglah orang yang paginya dimulai dengan menyebut nama Allah Dan nama baginda Rasulullah SAW Untuk besarkan Allah dalam kalbis Mudah semua Walazikurullahi akbar Sungguh menyebut nama Allah itu lebih besar dari semua Apa kata baginda Rasulullah SAW Siapa yang baca empat kali Selamat ya Zahir Batin, Allah jaga Kita sama-sama berzikirlah ilaha illallah Tapi yang berbeda satu Seberapa dalam kita mendalam merasapinya Salah satu warisan baginda Rasulullah SAW Adalah Menghidupkan subuh Dari sebelum orang bangun kita sudah bangun Seandainya semua umat Islam menjaga sunnah ini Insya Allah tidak ada kemunduran Di kalangan umat Islam Kemunduran yang paling berbahaya Bukan kemunduran Kemajuan teknologi Bukan di bidang teknologi Tapi yang paling berbahaya itu Kemunduran Ruhani Orang-orang Jepang itu Ada tradisi Bangun pagi hari Sebelum mereka modern hari ini Tapi Secara keruhanian mereka kurang Makanya angka pembunuhan terhadap diri Yang kita sebut bunuh diri Itu setiap hari ada Artinya kemajuan peradaban Zahir mereka Tidak membuat bahagia rohani Maka kalau diajak zikir Baada sholat subuh Itu gak usah Malu-malu Keluarin aja suaranya La ilah Dengan rohaninya Dengan jiwanya Dengan raganya Bersamaan membaca nama Allah subhanahu wa ta'ala Sebelum Mata ini Terisi oleh data-data duniawi Handphone kita ini kan sekarang pintu Kesemua alam Bener ya Handphone itu yang jadi hijab tadi Sebelum kita menikmati dunia-dunia internet Kita buka dulu Mughal dalam kolbu Dan pembukanya Hanya dulu Dan nama kekasihnya Muhammad Sayyidina Muhammad Rasulullah Maka beruntunglah orang yang paginya Dimulai dengan menyebut nama Allah Dan nama baginda Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Dalam hadis Riwayat Imam Tirmidhi Hadis ini Hasan Hadis itu Kualitasnya ada yang valid Disebut sahib Ada yang valid Tapi kurang sedikit Namanya Hasan Ada yang do'if Lemah Ini hadisnya Hasan Nanti di akhirat Akan ada orang yang ketika dihisap dan ditimbang Amalannya Amalannya tidak ada yang baik Dibuat laporan Jadi nanti itu Amalan kita di print semua Printannya itu disebut Sijil Sijil itu Bahasa Arab artinya Laporan Amal Tulisan Disebutkan dalam hadis tersebut Bahwa Ada seorang Hamba Allah Ketika Sijilnya Diterbitkan Di akhirat nanti Sejauh mata memandang Sepanjang umur dia Tidak ada satupun kebaikan yang dia lakukan Kira-kira Kalau begini Siapa yang ngambil Malekat neraka Atau malekat surga Yang menarik dia siapa kira-kira Malekat neraka pasti Malekat azar Bukan malekat rahmat Maka malekat azar Segera Belenggu dia Lalu tarik dia Ke pintu neraka Tapi tiba-tiba Ada khitab Al-khitab Al-Qudsi Min hatratil Kudus Ada kalam Dari Allah Yang maha suci Apa kata Allah Wahai Malekatku Sudahkah kalian Membedah dan menimbang Isi dadanya Baru kemudian Para malekat Sadar Ternyata Malaikat itu Tidak menghisap Isi kolmu Tugasnya Cuma menghisap Dari ujung rambut Sampai ujung Kaki Maka dibukalah Dada orang ini Diambil bagian Kirinya Yaitu jantung Ternyata jantung Berdenyut Tapi denyutnya Bukan Seperti Duk Duk Denyutnya Berbunyi La ilaha 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 Begitu Di hadis Imam Al-Bayhaqi Lebih detail lagi Lebih sederhan lagi Ketika dibuka Kolbu orang ini Yang ada Cuma satu Lafaz Allah Allah Jadi jantung itu Menyebut Allah Saya kira Ini cuma terjadi Hari kiamat Ternyata Ada seorang Mursi Ketika dia Koma Dia sakit Dicek di Malaysia Oleh seorang dokter jantung Itu kan jantung Ada alat ngeceknya Jangankan orang yang Sudah begini Tubuhnya Baby Janin Itu bisa dicek Jantungnya Ada Ada alatnya Gak mahal juga itu alat Ketika ada Seorang Sheikh Ahli zikir Kolbu Sakit Dicek jantungnya Jantungnya bunyinya apa Bukan duk Duk Bukan Bukan begini Bukan begitu bunyinya Bunyinya apa Allah 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 Dokter jantungnya bingung Sayang Halu atau gimana Buka dipanggil Dokter yang lain Kamu dengerin Ini bener gak Telinga saya Dengar dokter kedua Iya Bunyinya apa Allah 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 Gak percaya juga Panggil perawatnya Sama Ternyata ini Tidak hanya Di hari kiamat Tapi mulai Berjadi hari ini Barangkali itulah Makna ayat Siapa yang Buta di dunia Sudah lebih Buta di akhirat Itu buta kolbu Maka bapak ibu Jamah subuh Yang bukan Allah Mulai pagi ini Carilah ilmu Zikir kolbu itu Supaya apa Kita ini gak tahu Solat kita diterima apa Enggak kan gak ngerti pak Tadi kepikiran dunia gak pak Atau tau-tau Imam Dawalabdholin Solatnya kayak gitu gak diterima Tau-tau Imam Darungkuah Darungkuah Karena kita Belum Merasakan Siapa Yang kita sembah Dalam solat Karena solat Solat itu Bahasa Arab Mending bahasa lama Embahyang Menyembah Allah Allah yang Mahamu Ulang-ulang kita Inilah yang dimaksud Dalam Hadis Abu Daud Bismillah Ladi La Yadur Ma Asmi Sayu Fil Ardi Wala Fissama Wah Wassami Ul An Dengan Nama Allah Siapa yang bersama Namanya Siapa yang Sanggup bersama Nama Allah Bersama Nama Allah Cuma Kolbu Sebelum makan Bisa zikir Bisa ya Kalau lagi makan Bisa zikir Nggak lidah Lagi makan Gimana caranya Bismillahirrahmanirrahim Nggak bisa Maka orang Arab Belum punya kaedah An lisan Tarjuman Maafil Quran Tulisan ini Hanya terjemah Isi kolbu Jadi yang Sebenarnya Al-aslu Maafil Fuad Wal-for'u Tarjuman Nulisan Pokoknya Ada di dalam Kolbu Ini cabangnya Beragama Hari ini Khususnya Agama Islam Sepertinya Terjebak Kepada Beragama Secara Simbol Coba Lihat 2016 Sampai 2019 Takbirnya Luar biasa Tapi kita Maka Menang Kenapa Karena Cuma Pakai Yang dibentak Ustad Lagi Ustad Nah Ahli zikir Cari Mati Matiin Kolbu Dia Saya pernah Dibentak Pak Pake takbir Cuma Kata Kita Ngajarin Udah Islam Tidak Anti Politik Cuma Masjid Milik Bersama Kamu Jangan Bawa-bawa Satu Pilihan Langsung Allahuakbar Lalu kita Takbirin Balik Umbang Takut Suruh masuk Takbirin Di luar Masjid Takbir Depan saya Mana yang Kuat Kita Takbir Tidak Ada yang Berani Takbirnya Dengan Kebencian Bertidur Bukan Membesarkan Allahuakbar Tapi Dia Membesarkan Kebencian Kebencian Akbar Bukan Begitu Cara Orang Bermakrifat Kepada Allah Kenapa Karena Yang kita Besarkan Bukan Allah Yang kita Besarkan Kebencian Saya Bukan Lagi Ngasih Jimat Tapi Ada yang Mau Maju Politik Tadi kan Sudah Tutup Tahun Lalu Kalau Mau Menang Antu Besarkan Allah Dalam Kolbis Mudah Mudah Semua Sungguh Menyebut Nama Allah Itu Lebih Besar Dari Semua Lanjutan Hadis Apakah Tahu Hei Malaikatku Itu Jantung Ambil Ambil Jantung Timbang Dengan Semua Kesalahan Dia Yang Kalian Katakan Sepanjang Mata Memang Apa Apa Yang Terjadi Ditimbang Jadi Dihisap Dulu Baru Ditimbang Ketika Ditimbang Adakah Yang Lebih Berat Dari Nama Allah Yang Sering Menjadikan Ayat Penutup Khutbah Jum'at Sungguh Sebutan Allah Menyebut Nama Allah Lebih Besar Ketika Ditimbang Mana Yang Berat Langsung Nama Allah Kolbu Yang Menyebut Nama Allah Itu Lebih Berat Beginilah Ini bukan Menyuruh Maksiat Pak Bukannya Tapi Siapa Kita Yang Tidak Maksiat Kata Ustaz Kalau Maksiat Kecil Di sisi Allah Besar Benar Ustaz Kita Kami yang Ngaji Kitab Kalau Maksiat Di sisi Allah Lebih Besar Tetap Satu Dipandangnya Lebih Besar Kalau Orang Awam Satu Satu Apa Yang Akan Kemudian Jadi Modal Kita Ketemu Allah Modal Kita Ketemu Allah Betapa Senangnya Betapa Ribu Ya Allah Ketika Dibuka Kolbu Ini Isinya Nama Dia Ada Kawan Saya Kesel Maka Temennya Kesel Temennya Tapi Satu Kali Temennya Ini Sakit Dijenguk Tidak 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 Buka Buku Buku Dia Tidak Yang Ditulis Nama Sohib Dia Foto Sohib Dia Langsung Dia Terharu Itu Baru Memakluk Oh Temen Yang Selama Ini Kita Keselin Ternyata Dia Senang Dia Mengenang Pertemanan Dengan Kita Itu Sebenarnya Sifat Allah Yang Sedikit Diberikan Kepada Hamba Jamah Sungguh Yang Diberkahi Allah Jadi Tugas Kita Di Dunia Ini Bismillah Lillilah Yadur Ma'asmi Ma'asmi Itu Tugas Ma'ah Bersama Ismi Namanya Jadi Allah Akan Menjaga Tidak Akan Membiarkan Orang Yang Bersama Namanya Yadur Disakiti Oleh Makhluk Di Langit Apalagi Yang Dibun Maka Simpen Nama Allah Mengkiaskan Kepada Orang Yang Baca Quran Hadis Bukhari Bahwa Orang Yang Beriman Baca Quran Itu Seperti Buah-buahan Yang Baunya Harum Dan Rasanya Manis Jadi Kalau Kita Zikir Jahar Albu Orang Beriman Itu Kan Manis Karena Ada Nama Allah Lalu Jika Dia Jaharkan Zikirnya Berarti Orang Itu Sedang Menebar Bau Harum Begitu Begitu Juga Disebutkan Orang Yang Mu'min Tapi Tidak Mengeraskan Quran Tidak Menjaharkan Baca Quran Dia Buahnya Manis Tapi Tidak Harum Tinggal Pilih Maka Saya Menu Zikir Saya Ada Dua Zikir Jahar Dan Zikir Khafi Zikir Yang Dikeraskan Ada Zikir Yang Dilembutkan Jadi Mau Zikir Jahar Zikir Lembut Tidak Ada Masalah Tau Tau Ada Jamaah Bertanya Ustaz Bu Ya Ya Gitu Nanyanya Allah Itu kan Tidak Tuli Tidak 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 Jawabnya Gimana Pak Allah Tidak 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 Bener Ini kalimat Jadi Karena Kalimatnya Bener Datanya Sohe Pertanyaannya Menjebak Tidak Semua Kaedah Yang Benar Tapi Penerapan Dan Pertanyaannya Benar Tapi Biasanya Orang-orang Yang Yang Gak Kuat Kaedah Kebawaan Juga Ya Allah Kan Dekat Ngapain Pak Teriak 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 Imam Kita Kena Zikir Terkenceng Kena Gimana Allah Tidak Jauh Allah Tidak Tuli Yang Jauh Dari Allah Siapa Kita Yang Tuli Dari Kalam Allah Siapa Kolmu Kita Maka Zikir Jahar Bukan Untuk Neryakin Allah Zikir Jahar Itu Untuk Menegur Kolmu Yang Jauh Dari Amat Salah Satu Guru Yang Menjarkan Zikir Jahar Kepada Kami Ini Baru Meninggal Kemarin Namanya Sheikh Shawil An Nakhshabandi Samani Saya Mohon Fatihah Dari Jamaah Semua Untuk Beliau Al-Fatiha Al-Fatiha Beliau Ini Zikir Dua Setiap Bahda Isya Di Suraunya Suraunya Tempat Latihan Zikir Kalau Di Salah Itu Bada Isya Ada Orang Gak Ada Orang Beliau Kalau Abis Isya Duduk Sebentar Putar Tasbih Tasbih Yang Seratus Itu Diputar Lima Puluh Kali Berapa Kali Sekitar Lima Ribu Itu Yang Dihitung Abis itu Ditaruh Tinggal Kolbunya Guru 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 Yang Baru Meninggal Karena Beliau Sudah Wafat Saya Baru Boleh Sebut Namanya Dulu Kita Pernah Bercerita Tentang Beliau Tapi Kita Sembunyikan Namanya Amalan Beliau Dan Zikirnya Lidahnya Dikunci Matanya Dipejam Kita Sebut Zikir Khafi Tapi Hari-hari Beliau Pak Ada Subuh Pak Ada Maghrib Itu Zikirnya Jahar La Ilaha Kencengnya Bukan Baik Orang Beliau Bukan Orang Yang Tulik Juga Hatinya Kenapa Masih Zikir Jahar Ternyata Beliau Senang Memberikan Jatah Untuk Lidah Untuk Tubuhnya Ternyata Dalam Hadis Nabi Ada Sahabat Hadis Nabi Sallallahu Itu Ada Sahabat Sahabat Yang Memang Suka Zikir Jahar Suka Zikir Lembut Dan Itu Nabi Sallallahu Sallam Mengajarkan Lalu Kenapa Zikir La Ilaha Ilallah Yang Tadi Ada Di Hadis Kutsi Yang Ditimbang Kolbunya Atau Lafaz Allah Ternyata Ada Sebuah Hadis Kutsi Yang Lain Dialog Hadis Surat Imam Hakim Dialog Sayyidina Musa Kepada Allah Apakah Disindah Musa Ya Rob Khussani Bidzikrin Tolong Ya Allah Beri Aku Kekhususan Dalam Berzikir Maksudnya Kasih Zikir Spesial Yang Dikasih Ke Nabi Nabi Yang Lain Lalu Allah Mengatakan Ya Musa Kun La Ilaha Il Allah Wahai Musa Bacalah La Ilaha Il Itu ada Tekniknya Tapi kalau Nabi Musa Langsung Mawa Jadi tekniknya Langsung Allah Yang Ajarkan Lalu Nabi Musa Masih Nanya Ya Rob Ini kan Diajarin Ke Nabi Adam Nabi Nuh Nabi Ibrahim Nabi Ya Aku Yang Khususus Buat Saya Ternyata Setiap Kekasih Kekasih Allah Itu Ingin Ada Rahasia Antara Dia Dan Allah Subhanahu Apa Jawaban Allah Ya Musa Kamu Timbang La Ilaha Ilallah Dengan Langit Dan Bumi Kalau Tadi Yang Dihadis Imam Tirmizi Ditimbang Pake Apa Pake Semua Amal Buruh Ini Ditimbang Dengan Apa Dengan Langit Dan Bumi Di Bumi Ada Makhluk Yang Zikir Di Langit Ada Malaikat Yang Berzikir Ditimbang Dengan Satu Lafaz Nabi Musa Dibaca Oleh Nabi Musa Nabi Nabi Baca Karena Nabi Yang Baca Zohir Batin Yang Ikut Di Ambil Lafaz Itu Ditimbang Di Langit Di Bumi Semua Zikir Malaikat Kalah Berat Dengan Zikir Satu Zikir Sayyidina Musa Kalah Berat Maka Kalimat Toibah Ini Lebih Berat Baru Nabi Musa Nanya Ternyata Kekhususan La Ilaha Ilallah Itu Bukan Hanya Di Lafaz Tapi Di Berapa Banyak Dan Berapa Dalam Orang Menghayatin Jadi Boleh Kita Sama Berzikir La Ilaha Ilallah Tapi Yang Berbeda Satu Seberapa Dalam Kita Mendalam Meresap Dan Guru Kami Selalu Berkesan Zikir Itu Bukan Hanya Dibuat Pengajian Tapi Ada Riyadhah Ada Amalannya Maka Bapak Ibu Kalau Punya Roti Bul Haddar Roti Bul Atos Itu Di Tengah Tengah Ada Zikir La Ilaha Itu Menutup Tapi Coba Lihat Di Roti Bul Haddar Misalnya Sebelum Baca La Ilaha Ilallah Ada Namanya Pembersihan Apa Yang Dibaca Sebelum La Ilaha Ilallah Sifarnya Gimana Ternyata Al Hadid Abdullah Al Haddad Sedang Memberi Rumusan Kepada Orang-orang Yang Berzikir Dengan Rafid Apa Apa Kata Beliau Kalau Engkau Ingin Menikmati Lezatnya La Ilaha Ilallah Maka Sucikan Dulu Zahirmu Rabbal Baraya Ya Allah Tuhan Sekalian Mahlum Astagfirullah Kami Minta Amin Dari Apa Minal Fataya Dari Kesalahan Baik Yang Zahir Ataupun Yang Baik Jadi Kita Berhasihkan Dulu Dengan Istifar Makanya Yang Dibacanya Bukan Sekali Bukan Juga Tiga Kali Berapa Disitu Empat Kali Ada Sirnya Mengikuti Hadis Abu Daud Ada Satu Zikir Yang Dibaca Empat Kali Ada Satu Zikir Di Abu Daud Allah Allah Mainni Asbahtu Usyiduka Usyidu Hamalata Arsukau Malaikat Kau Jamiah Kalku Itu Ada Zikirnya Di Abu Daud Kemudian Ditulis Dalam Arwin Dur Latif Oleh Habib Abdullah Al Haddad Apa Kata Baginda Rasulullah Siapa Yang Baca Empat Kali Selamat Zahir Batin Allah Jaga Kalau Dibacanya Sekali Seper Empat Dibaca Dua Kali Setengah Dibaca Empat Berarti Rasulullah Membagi Diri Manusia Jadi Empat Empat Inilah Yang Ditelurkan Kemudian Oleh Para Ulama Ahlul Hakai Disebut Anasir Al-Arba Empat Unsur Tubuh Manusia Ada Tubuh Yang Tanah Ada Tubuh Yang Air Ada Tubuh Yang Udara Ada Tubuh Yang Api Di Istihfarkan Semuanya Mulai Dari Ujung Rambut Sampai Ujung Kaki Bahan Tubuh Kita Ini Empat Kita Lalu Allah Tiopkan Ruh Yang Suci Kedalam Diri Kita Ruh Ini Kaitnya Yang Memuat Terbelunggu Empat Anasir Ini Jika Dia Durhaka Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Maka Kedurhaka Disifarkan Astagfirullah Rabbal Siapa Tahu Ini Mohon Orang Tua Kita Dulu Ketika Mereka Melakukan Hubungan Spesial Dengan Ibu Kita Dia Tidak Zikir Itu Ngefek Pak Ketubuh Maka Kita Istifarkan Bahan Air Itu Yang Mengalir Di Tubuh Siapa Tahu Dulu Orang Tua Kita Termasuk Kita Sendiri Pernah Makan Makannya Di Ahla Atau Subhan Tapi Bagi Ahli Zikir Antum Makan Tidak Nyebut Basmala Itu Subhan Walaupun Secara Bikin Tidak Tapi Dalam Ilmu Hakkai Sayyidina Nuh Tidak Pernah Makan Keculi Dengan Bismillah Tidak Pernah Selesai Keculi Dengan Alhamdulillah Maka Disebutlah Sayyidina Nuh Abdan Syakura Hamba Yang Banyak Bersyukur Ya Jadi Kalau Zikir Soh Allah Barbalaya Empat Konsur Tubuh Ini Istifarkan Ya Saya denger Orang Bali Senang Baca Rotibul Haddad Alhamdulillah Itu Bagus Itu Amalan Wali Kutub Alhabib Abdullah Haddad Beliau Zikirnya Banyak Ini Zikir Untuk Umum Tapi Zikir Umumnya Sudah Canggih Itu Kalau Paham Baru Setelah Diistifarkan Yang Empat Masuk Ke La Hilaha Hilu Allah Teknik Bajalah Ambil Kepada Ahlinya Saya Tidak Boleh Obral Di Pengajian Subuh Itu Ada Ilmunya Kalau Solat Lewat Fitih Mazhab Zikir Lewat Talibah Carilah Mursyid Ya Cari Mursyid Ambil Kunjungi Datangi Mereka Ambil Teknik Berzikir Kepada Mereka Kalau Dapat Tekniknya Baru Berselaras Antara Zahir Dan Bagi Insya Insya Sampai Jam berapa Nih Jam 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 Aman Mau Tanya Jawab Tanya Jawab Baik Lebih Kurang Itu Pengantar Zikir Kajian Zikir Pada Pagi Ini Semoga Umat Islam Di Bali Kuat Zikir Sehingga Kolbunya Mahmur Dengan Nama Allah Supaya Allah Tidak Cukur Kalau Ada Selain Namanya Di Kolbu Allah Sangatlah Pencemburi Rasulullah Allah Muhammad Silahkan Kalau Ada Yang Mau Berbagi Pandangan Berkerita Ataupun Bertanya Silahkan Diatur Ya Diatur 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 Terima kasih.